Pemberian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di wilayah Kabupaten Sarulangun terus berlangsung. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan hingga hari Selasa 25 Januari 2022, ada 538 siswa sudah menerima vaksinasi dosis pertama. Bupati Sarulangun CENRA mengatakan, pihak sekolah dan komite terus melakukan sosialisasi karena masih ada sejumlah orang tua yang belum mengizinkan anaknya divaksin. CENRA menegaskan, tidak ada paksaan untuk pemberian vaksinasi anak. Anak dipaksin pun ada persetujuan dari orang tua dengan surat pernyataan bersedia di vaksin yang dikeluarkan oleh sekolah. Selain itu, saat dilakukan vaksinasi, orang tua wajib mendampingi anaknya. Sekarang di Jakarta sudah meningkat, omikron kita sudah mulai naik, kita berjaga antar vaksin, kita berkuat daya tahan tubuh. Kemarin ada beberapa, memang ada orang tua yang keberatannya. Tentu sementara kita tidak akan memaksa, tapi yang mau kita masukkan ke sekolah-sekolahan, yang mau dulu. Nanti yang lain ini menyusul dengan sosialisasi kita untuk meyakinin para orang tua agar semua anak-anak bisa divaksin. CENRA juga memastikan hingga kini tidak ada kasus maupun gejala berat yang dialami anak-anak setelah divaksin. Vaksinasi ini merupakan upaya untuk membentengi anak-anak dari ancaman varian baru omikron yang sudah terdeteksi di sejumlah daerah di Indonesia. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.